Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabipun Jumpa lagi dengan saya di sisi Zaidipatah Di Sultan Diamond Channel Sahabat-sahabat semua Pada kesempatan kali ini Di video kali ini Saya akan membagikan sebuah Tip dan juga Cara untuk berbudaya tanaman Menggunakan alat-alat ala kadarnya Dan juga menggunakan media-media bekas Seperti Tempat bekas Dan juga menggunakan Pupuk organik Yang ada di sekitar kita Contohnya budidaya tanaman Yang sudah jadi Yang sudah kita Lakukan beberapa bulan lalu Dan alhamdulillah juga Sudah memaikan hasil yang Menurut saya sangat bagus sekali Contohnya seperti ini Ini adalah Pohon terong Warna ungu yang kita tanam Menggunakan media alakadarnya Ini Pohon terongnya sudah berbuah Sudah berbuah sangat kecil ini Bisa Kelihatan ya ini kurang lebih kita tanam hampir sekitar 2 mingguan lah 2 mingguan lebih dan alhamdulillah sudah berbuah jadi sahabat-sahabat dan juga teman-teman semua disini kita menggunakan media-media ala kadarnya media-media bekas yang banyak sekali sahabat dan juga teman-teman semua bisa jumpai di sekitar kalian jadi teman-teman media yang kita gunakan disini adalah yang pertama adalah baskom bekas ini baskom yang sudah pecah tapi masih bisa layak digunakan untuk media pot terus yang kedua adalah tanah tanah ini adalah tanah bekas pembakaran sampah yang sudah hitam lalu yang ketiga adalah jerami padi jerami padi yang sudah tidak digunakan lagi ini jeraminya jerami ini dipercaya bisa menambah istilahnya seperti pupuk organik untuk tumbuhan nantinya dan yang pentingnya adalah bibit tanaman yang akan kita tanam dan yang paling penting adalah koret supaya tangan kalian tidak kotor jadi teman-teman kita mulai saja penanamannya ini tanahnya kita kasih lubang di tengah untuk kita tanam bibit ataupun hong yang akan kita tanam disini saya menggunakan bibit terong ungu kita tanam ini sudah kita semai beberapa minggu yang lalu kita tanam hingga akhirnya tertutup ini cara menanamnya jangan terlalu mendasar banget yang penting dia ada bisa masuk akarnya terus kita kubur seperti biasa lah menanam nanti ini ini teman-teman ini tanahnya agak kurang ya jadi nanti kita tambahkan sedikit nah jadi setelah kita tanam ini ini jerami fungsinya kita taruh di atasnya di atas seperti ini nah di kelilingin ini jerami ini fungsinya untuk atasannya jadi jangan terlalu banyak ngasih jeraminya yang penting ada nah teman-teman kurang lebih seperti ini hasilnya nanti tinggal kita siram setelah ini silahkan kalian rawat silahkan kalian coba di rumah dan tentunya rajin-rajinlah menyiramnya merawatnya lalu kita letakkan di tempat yang terkena matahari sinar matahari karena tanaman juga perlu sinar matahari dan juga perlu disiram kita letakkan disini saja dekat yang lain supaya dia hidup jadi teman-teman dan juga sahabatku semua cukup sampai disini tutorial yang bisa saya sampaikan yang bisa saya beri cara untuk bawa budidaya di rumah disini saya lagi ada di taman mini yang ada di samping rumah saya mengapa saya bilang taman mini karena tanamnya sangat simpel banget berisi bunga-bungaan dan juga tanam-tanaman ada ya pohon cabe, pohon terong dan sayur-sayuran lainnya terima kasih saya ucapkan kepada sahabat dan juga teman-teman semua yang sudah menyaksikan konten kali ini semoga bermanfaat dan bisa kalian terapkan di rumah bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan di tekan tombol like dan jika memang ini bermanfaat silahkan di share ke yang lain dan pastinya selalu dukung saya dan support saya selalu doakan saya supaya tetap konsisten memberikan konten-konten yang positif dan konten-konten yang bermanfaat bagi kalian semua dan dukung saya dengan cara tekan tombol subscribe di pojok kanan sini lalu aktifkan lonceng notifikasinya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol